dua rakaat tambah satu dua rakaat itu niatnya usalli sunnatal witri rakatai mesti dibuat sunnatal witri sunnahnya jangan ditinggal kalau nya usallil witra aku sembah yang witir dua rakaat maka desa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala al musaniku rahimahullah wanafa'ana bi ulumi babu salatin nafilah ayyhadha babu salatin nafilah bermula ini bab mengenai sembah yang sunnat aqsamun nawafili thalasatun macam-macam sembah yang sunnat ada tiga pertama ma'na filatun mu'at katatun sunnat yang diwaktukan kat tarawih seperti tarawih itu sunnat yang diwaktukan tarawih hanya di bulan ramadhan walwitri dan witirnya nangka dua nafilatun zatu sababin sembah yang sunnat yang mempunyai sebab artinya amun kadada sebabnya kadada disunatkan sembah yang ini ada sebab sebelumnya wahiyya ala thalasati anwain sembah yang sunnat yang mempunyai sebab itu ada tiga pulang satu sababun mutaqaddimun sebab terdahulu kasunnatit tawab seperti sunnat tawab nah sembah yang sunnat tawab dua rakaat disunatkan bagi orang nang sudah tawab tawab dulu tuntung tujuh kali putaran hanya sembah yang sunnat sunnat namun kita disini tapakailah sunnat tawab kadada tapakai kenapa kadada tawabnya kadada sebabnya wa tahiyyatil masjidi sembah yang tahiyyatil masjid masuk ke masjid dulu hanyar sembah yang sunnat tahiyyatul masjid masjid ini ada terbagi dua ada masjid jami' ada masjid gairul jami' masjid jami' artinya masjid nang di jum'ati ya sulaha itu jami' masjid agung itu salihin dari lul palihin itu jami' ada masjid gairul jami' masjid nang kadedijum'ati ini biasa ikitanya langgar al-akhiyar al-kadri kenapa-apa langgar itu nah itu masjid cuma gairul jami' nah masuk ke langgar sunnat tahiyyatul masjid jangan tahiyyatul langgar niatnya tahiyyatul masjid sama aja masjid nah lain musallah musallah itu kadada sunnat tahiyyatnya macam ini musallah ini musallah ini tadi ada tahiyyatnya disini musallahnya boleh orang haid boleh masuk orang apa boleh masuk nah kalau langgar itu lain dihukum pikih dibidakan antara musallah dan langgar nah jadi sembah yang tahiyyatil masjid itu mesti berdahulu masuk masjid wasunnatil wudhu sunnat wudhu ini sembah yang sunnat yang sebabnya terdahulu bang wudhu dahulu hanya sunnat wudhu nangka dua sababun muqarinun sebab yang besertaan parahatan sebab disitulah sembah yang sunnat contohnya seperti dua gerhana gerhana bulan atau gerhana matahari jadi parahatan gerhanaan itu matahari disitulah sembah yang sunnat gerhana kalau sudah rimpu bang gak ada sunnat lagi sembah yang gerhana atau belum lagi gerhana gak ada sunnat juga sembah yang gerhana sunnat parahatan terjadi gerhana nangka tiga sababun mutaakhirun ada sebab nang tadudi sembah yang dulu hanya ada sebabnya kasunnatil istiharah seperti sunnat istiharah kan sembah yang dahulu hanya ada pilihan nangka tiga nafilatun mutlaqah sunnat yang mutlaqah sunnat mutlaqah ini sunnat yang kada tertentu dengan waktu dan sebab bila-bila usalli rak'atain lillahi ta'ala usalli rak'atain lillahi ta'ala aku sembah yang dua raka'at karena Allah ta'ala sembah yang apa kata dengarannya sunnat mutlaq karannya ini sembah yang macam apa ulama-ulama ahlul bayt nanduhlu saya sayyidina al-zain al-abidin sembah yang sunnat seribu raka'at sunnat naban itu sunnat mutlaq sembah yang sunnat seribu raka'at ada lima ratus raka'at nah karena sunnat mutlaqah ini kada tertentu hitungannya kada tertentu waktunya kada tertentu sebabnya aksamun nawafil pembahagian sembah yang sunnat minnahiyatil jama'ah dari sisi jama'ah kismani dua macam nang pertama mayusannu pihal jama'ah yang disunnatkan padanya berjama'ah sembah yang sunnat disunatkan pulang berjama'ah kala'idain seperti sembah yang hari raya nah itu sunnat berjama'ah wal-kusufain sembah yang gerhana sunnat berjama'ah wahuwa abdalu mimma layusannu pihal jama'ah ini sembah yang sunnat nang disunatkan berjama'ah lebih abdal dari sembah yang sunnat nang kada disunatkan berjama'ah tahiyatul masjid itu kada sunnat berjama'ah mana abdalnya lawan sembah yang hari raya abdal sembah yang hari raya karena sembah yang hari raya disunatkan berjama'ah sembah yang gerhana mana abdalnya lawan sembah yang sunnat udh abdal sembah yang gerhana karena disunatkan berjama'ah sunnat udh kada nangka dua nangka disunatkan padanya berjamaah karawati bil kabliyah wal ba'diyyah seperti karawati kabliyah zuhur, kabliyah asar, ba'diyyah maghrib, ba'diyyah sunatlah berjamaah, ada sunat abdalun nawafili paling abdal sembah yang sunat paling harat sembah yang sunat al-idani dua hari raya ini paling abdal sembah yang sunat sekali setahun makanya hibak langgar masjid sembah yang hari raya paling abdal sembah yang sunat al-adha wal fitri li'annahu kila biwujubihima karena dikata orang wajib ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa idul fitri, idul adha itu wajib hukumnya itu pendapat di luar Imam Shafi'i Imam Shafi'i mengatakan sunat paling abdal sunat nomor dua summal pusufu lil samsi kemudian gerhana matahari nomor duanya nangka tiga summal husu pulil kamar gerhana bulan nangka empat summal istisqa hanya sembah yang minta hujan nangka lima summal witru hanya sembah yang witir ini tingkatan keabdalannya summal witru kemudian witir summal rawatibu hanya sembahyang rawatib abliyatu wal ba'diyatu wa'abdal luha paling abdal summal rawatib rak'atal pajri dua rak'aat sunat subuh itu paling abdal nangka tujuh summa tarawihu hanyar tarawih nangka delapan summa duha hanyar summa yang duha nangka sembilan summa bakiyatun nawafil hanyar setinggalnya sunat-sunat tasbih hajat tubat macam-macam dan itu di bawah waminha termasuk setinggal sunat tadi rak'atal ihram wattawab nubarakat sunat ihram sunat tawab watahiyatul masjid wa sunnatul wudu kenapa gunanya kita mengetahui yang paling abdal sunat nah salah satu gunanya adalah umpamanya kita bernazar aku bila sehat atau bila aku berhasil aku hanyar sembahyang sunat nang paling abdal kenapa nang paling abdal tadi nah sembahyang idul fitri atau idul adha sarhu ba'din nawafil penjelasan sebahagian sunat al-ulan yang pertama salatul witri sembahyang witir wahiya wajibatun inda abi hanifata sembahyang witir itu adalah wajib menurut abi hanifah jadi kalau sembahyang harian sembahyang harian paling abdal sembahyang sunat witir sudah lima waktu paling abdal witir nang harian yaumiyan nang harian-harian padluha keutamaan sembahyang witir waradha fihal kathiru minal ahadis mendatang padanya sembahyang witir itu banyak dari hadis-hadis minha setengahnya innallaha witrun yuhibbul witra sesungguhnya Allah itu witir Allah ganjil Allah kadaganap Allah asa dan suka akan yang ganjil outiru ya ahlal quran berwitirlah kamu hai ahlal quran hai orang yang beriman kepada quran malam yutir palaisa minna ujir nabi orang yang kada berwitir kada termasuk gulungan kami innallaha kan amaddakum bisalatin sesungguhnya Allah sungguh menambahkan kamu dengan sembahyang hiya itu sembahyang khairun lakum min humrin na'ami lebih baik bagi kamu daripada untak yang merah waktuhah waktuwitir min pihlil isya ila tulul il pajri daripada memperbuat isya sampai terbit pajar jadi membalung mbak isya kadassah witir mbak isya dahulu hanyar witir wal abdalu nang paling baik ta'khiruha melambatkan witir itu ila akhir di akhir malam karena sembahyang di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat malaikat khusus inna quranal pajriqana mashhuda itu quran bahwa sembahyang di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat malaikat nang kadang menyaksikan di awal malam nah paling baik melambatkan sembahyang witir ke akhir malam idha kana yaglibu ala zannihi bila mana kuat atas sangkanya al istiqadu bangun kabla al pajri sebelum pajar ini kuat sangka sudah terbiasa pukul empat bangun nah orang yang macam ini sembahyang witir baik pukul empat wa illa amunnya kada kuat sangka aku ragu-ragu pukul empat ini bisa terbangunan bisa kada kadang-kadang bangun kadang-kadang kada na pal abdalun yang baik takdimuha mendahulukan sembahyang witir menyungsungi ba'dal isa sesudah isa adadu rak'atihah bilangan rak'at witir akalluha rak'atun sekurang-kurang witir satu rak'at niatnya usallil witra rak'atan lillah ita usallil usallil witra rak'atan lillah ita aku sembahyang witir satu rak'at karena Allah boleh niatnya macam itu boleh juga usalli sunnatal witri rak'atan lillah ita aku sembahyang sunnat witir satu rak'at karena Allah ini Allahu akbar aku sembahyang witir satu rak'at karena Allah atau aku sembahyang sunnat witir satu rak'at karena Allah watukrahul mudawamatu makroh terus-menarus saraka'at sembahyang witir saraka'at sabun hari saraka'at sembahyang witir makroh illa li'uzrin kecuali ada uzur jadi sembahyang witir saraka'at ini adalah orang-orang uzur orang-orang susah orang-orang lapah sembahyang saraka'at wa'adnal kamal sekurang-kurang sempurna salah su'rak'atin tiga rak'at ini sekurang-kurang sempurna amuninya benazar ujarnya aku benazar sembahyang witir berapa rak'at menggawi tiga maka ada boleh saraka'at aku benazar sembahyang witir sekurang-kurangnya tiga yang menggawi tiga rak'at wa'adnal kamal sekurang-kurang sempurna salah su'rak'atin wa'admalul kamal paling sempurna sempurna ehda ashrat rak'atan sebelas rak'at sebelas rak'at kaifiyyatuhah bermula caranya sembahyang witir lah kaifiyyatani baginya ada dua cara waslun wafaslun betarus berpisah misal usalli sunnatal witri salasa raka'atin nillah hitah aku sembahyang sunnat witir tiga raka'at nah betarus saja atau usallil witra aku sembahyang witir salasa raka'atin tiga raka'at niatnya pulih juanjem itu ini langsung ini tiga raka'at nang kedua pasal pasal kayak biasa sembahyang terawih mbak terawih rajin dua raka'at tambah satu nang dua raka'at niatnya usalli sunnatal witri rak'atai mesti dibuat sunnatal witri sunnahnya jangan ditinggal kalaunya usallil witra aku sembahyang witir dua raka'at nak desah jadi mesti usalli sunnatal witri aku sembahyang sunnat witir rak'atain dua raka'at karena Allah ta'ala atau usalli mukaddimatal witri rak'atain lillahi ta'ala aku sembahyang mukaddimah witir dua raka'at karena Allah ta'ala jadi pilihan usalli mukaddimatal witri rak'atain aku sembahyang mukaddimah witir dua raka'at boleh atau aku sembahyang sunnat witir dua raka'at boleh aku sembahyang witir dua raka'at ke desah jadi buat mukaddimahnya atau sunnatnya nah sembahyang dua raka'at hanyar terakhir dua raka'at salam hanyar saraka'at nah saraka'at ini niatnya kayak tadi usallil witra rak'atan atau usalli sunnatal witri rak'atan aku sembahyang witir saraka'at atau aku sembahyang sunnat witir saraka'at boleh juga jadi misalnya sembahyang witir lima yang paling bagus dua dua satu misalnya tujuh dua 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 satu ini terus niatnya aku sembahyang sunnat witir dua raka'at karena Allah dua raka'at salam naik pulang aku sembahyang sunnat witir dua raka'at karena Allah naik pulang enam raka'at aku sembahyang sunnat witir dua raka'at karena Allah enam raka'at mau hendak tujuh tutup aku sembahyang witir satu raka'at karena Allah nah tujuh jadinya jadi dua dua sebelumnya itu adalah sunnat witir lain witir sunnat witir atau mukaddimah witir yang pertama tadi alwaslu ayyasilar rak'atal akhirata bima qablaha bahwa dia merait raka'at akhir dengan sebelumnya kama pisalat til maghrib seperti sembahyang maghrib aku sembahyang witir tiga raka'at boleh niatnya macam itu atau aku sembahyang sunnat witir tiga raka'at boleh aku sembahyang witir usallil witra salasa raka'atin tiga raka'at kayak sembahyang maghrib boleh tersahud awal kama pisalatil maghrib langkah'at yang berait itu sembahyang witir misalnya aku sembahyang witir tiga raka'at atau lima raka'at atau tujuh raka'at sekaligus menggawi itu yang disukai oleh Abu Hanifah kalau menggawi witir dua 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 satu dua satu itu yang disukai oleh Imam Shafi'i jadi kalau kita pengikut Shafi'i kita mesti ambil yang ini dua satu Amunnya tiga Amunnya lima dua dua satu langkah dua Al-Paslu berpisah ayyab sidaraq atal akhirah bahwa dia memisah raka'at akhir amma qablaha dari sebelumnya wahiyya abdal ini abdal menurut mazhab Shafi'i lima waradamin karah yaditasbihi salatil witri bisalatil maghrib karena hadis yang datang daripada makruh menyerupai sembah yang witir dengan sembah yang maghrib kan Amun tiga sekaligus batah hayat awal habullah sama yang maghrib kalau nah itu dimakruhkan menyerupai maghrib dan disunatkan dia membaca pada tiga raka'at yang akhir ini bisa berbitir ini tiga raka'at disunatkan membaca pil ula pada raka'at pertama surat al-a'la sabbihis marabbikal a'allah wapissaniyah di raka'at nangka dua al-kafirun fatihah lawan kuliah ayyuhal kafirun untung salam hanyar naik pulang ke raka'at nangka terakhir wapissalisa di raka'at nangka tiga al-ikhlasa wal-mu'awwizzatain kul huwallah kul audhu birabil palak lawan kul audhu birabbin nas amun tiga bangsa aligus maghrib ya kaya itu juga surahnya misalnya aku sembah yang witir tiga raka'at karena Allah sekaligus kaya itu juga surahnya fatihah sabih ismarabikal a'la kedua fatihah kuliah ayyuhal kafirun ketiga fatihah ikhlas tawal mu'awwizzatain amun lima raka'at bang menggawi witir enak merasai lima raka'at rasai semua witir nang sebelas rasai seumur hidup sekali barang nang sembilan rasai juga nang tujuh rasai supaya terasai misalnya menggawi sabda seraka'at witir berarti lima kali dua iyalah dua 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 anjar satu nah napa-napa surahnya 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 menurut menurut sebagian ulama fatihah inna anzalna hanya rakat kedua fatihah kuliah ayyuh al-gabirun kesempatan witir lima raka'at contohnya aku sembahyang sunat witir dua raka'at atau aku sembahyang mukaddimah witir dua raka'at Allah wakbar fatihah inna anzalna rakat kedua fatihah kuliah ayyuh al-gabirun dua sudah tinggal lagi tiga lima raka'at nangka tiga akhir pasti sudah ayat yang sabih biasa ganggu lagi sudah akhir sambil ngebitir tiga raka'at ayat dirubah -rubah misalnya mangkawi tujuh raka'at dua nangka pertama dua nangka dua fatihah inna anzalna fatihah kuliah fatihah inna anzalna fatihah kuliah tiga akhir itu ayatnya amunnya sekaligus pun mangkawi misalnya tujuh raka'at hitung nang pertama fatihah inna anzalna kedua fatihah mulai al-kapiron nangka tiga kainah inna anzalna pulang keempat kapiron bila tiga akhir nah kayak asal pulang sampai akhir ayusannu ayyak ra'a pislah sirrak atil akhira pil ula surat al-a'la wapis saniya al-gafirun wapis salisa al-ikhlas wal-mu'awmi zaytayin jubai lima dahulu witir tiga rencak aja belum puasaan sudah nah lima mempraktikakan ilmu nih lima usalli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala artinya aku sembahyang sunnat witir dua raka'at karena Allah fatihah ayatnya inna anzalna raka'at kedua fatihah kulya ayyuhat kapiron bes dua raka'at hanya pulang usalli sunnatal witri aku sembahyang sunnat witir dua raka'at karena Allah fatihah sabih ismar fiqal a'ala fatihah kulya ayyuhat kapiron nah empat dan kalimah usalli witra rak'atan aku sembahyang witir satu raka'at fatihah pulwallahu ahad palak lawan anas nah lima nah kemudian ashani yaitu nangka dua salat duha sambah yang duha akul bi l-homla tinnabi sallallahu sallam al-fatiha rs Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.